Oke Silahkan nanti untuk mulai share screen Silahkan Silahkan di slideshow dan dimulai presentasinya Apakah suara saya terdengar jelas dok? Oke Tinggal belum di slideshow Oke sambil lunggu Kalau sudah silahkan dimulai Ya silahkan Baik dok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Dan disini Saya dalam gangguan reproduksi ini Mendapatkan organ epididymis Dan saya akan menjelaskan tentang kasus epididymitis pada anjing Oleh saya sendiri Dan di Irwandi B9404202095 Ada pun yang akan saya jelaskan pada presentasi ini Ada terminologi Gejala klinis Diagnosa Terapi Dan pencegahan Yang pertama Informasi pada epididymis Biasa juga disebut dengan epididymitis Sedangkan epididymitis ini Di jurnal yang saya baca Dan dari beberapa literatur juga Mengatakan bahwa epididymitis ini Umum terjadi di Hewan-hewan Baik di ruminansia Ataupun di pet lainnya Nah Dari pada kasus epididymitis Bakteri merupakan penyebab Sebagian besar infeksi pada epididymis Walaupun Dalam jurnal mengatakan bahwa Walaupun virus banyak bereplikasi Tapi jarang menyebabkan epididymitis ini Nah Penyebab dari epididymitis ini Disebabkan oleh Bakteri gram negatif Atau banyak disebabkan oleh Bakteri gram negatif Seperti esterica coli dan Bursela Dan Bursela ini Dapat Menginfeksikan Melalui darah Setiap spesies menyebabkan epididymitis Dan Spesifiknya pada anjing Yaitu Penyebab dari epididymitis ini Adalah Bursela kanis Sangat Dan dipercaya sangat Virulen Untuk epididymitis Ada pun gejala-gejala klinis Yang ditimbulkan dari Terserang epididymitis Atau terserangnya Bakteri yang menyebabkan epididymitis Yaitu Pada skrotum Membesar dan pucat Dan selanjutnya Akan ada respons sistemik Terhadap infeksi Seperti anoreksia Kelesuhan dan demam Epididymitis ini Terbagi atas dua Akut epididymitis Dan klinis epididymitis Dari jurnal Mengatakan bahwa Pada akut epididymitis itu Sering tidak terlihat Tidak terlihat Terjadinya epididymitis Pada suatu anjing Tetapi Baru dapat dipastikan Apabila Anjing tersebut Mengalami epididymitis Jika sudah ditahap Kronis epididymitis Ditandai dengan Atropi testis Infertilitas Dan Banyak juga kasus Mengatakan bahwa Epididymitis ini Akan diikuti oleh Orchitis Berikut Gambar dari Akut epididymitis Dan kronis epididymitis Yaitu terjadinya Atropi pada testis Diagnosa dari epididymitis ini Dapat menggunakan Blue culture Metode konvensional Dengan Atau menggunakan Rapid slide Aguritination test Untuk Dan untuk ELISA dan PCR Ada pun Terapil atau pengobatan Dari epididymitis ini Dari jurnal yang saya baca Bahwa Setelah dilakukan Pemiksaan Dan Anjing tersebut Positif terkena epididymitis Yaitu direkomendasikan Dilaksanakan Kastrasi Tetapi Kastrasi ini Tidak Akan menuntaskan Dari Burselanya Apabila terkena Bursela Anjing tersebut Karena Bakterinya itu Dapat Berpindah ke Prostat Dan ke Saluran reproduksi lainnya Maka Berdasarkan Jurnal yang saya baca Bahwa Selanjutnya Ini merupakan Pengobatan Antibiotik Maka Resiko Perkembangan Perkembangan Urin Dan Necrotitubular Ginjal Akibat Antibiotik Maka Direkomendasikan Untuk Analisis Urin Pemantauan Urea Dan Kreatinin 1-2 Minggu Setelah Pengobatan Dan Selanjutnya Dilakukan Kembali Pada Kasus Epididymitis Ini Tes PCR Dan Antibody Dan Kasus Pada Anjing Telah Diuji Serologis Dengan hasil Negatif Dan Perlu Saya Sampaikan Bahwa Kasus Epididymitis Ini Jarang Bisa Disembuhkan Dan Bahkan Berdasarkan Sumber Yang saya Baca Penyembuhannya Sangat Lama Dan Dari Berbagai Macam Pengobatan Satunya Pengobatan Enforfar Harktin Dapat Menyembuhkan Pada Anjing Yang Terkena Penyakit Bursela Pada Anjing Metina Terkena Bursela Itu Selama 96 Minggu Baru Dikatakan Uji Negatif Serologisnya Itu Negatif Ada pun Pencegahannya Apabila Anjing Tersebut Dalam Satu Kerumunan Dan Dilakukan Screening Tes Maka Anjing Yang Positif Harus Harus Segera Di Isolasi Dengan Keputusan Pengobatan Pemantauan Dan Apabila Anjing Tersebut Sudah Sangat Parah Maka Hal yang Harus Dilakukan Adalah Etanasia Darik Anjing Tersebut Berikut Jurnal Yang saya Dapatkan Dan Terima kasih Baik Terima kasih Dandi Silahkan Teman-teman Untuk Menyampaikan Pertanyaan Untuk Dandi Silahkan Izin Pertanyaan Pada Saudara Dandi Untuk Kasus Epididimitis Epididimitis Ini Apakah Punya Potensi Untuk Menimbulkan Sepsis Jika Tidak Ditangani Dengan Baik Terima kasih Silahkan Dandi Sepsis Dan Epididimitis Gimana Ini Bunganya Pertemanan Persohiban Atau Bagaimana Ini Tahu Sepsis Kan Bukan Sepsis 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 Ada di Patologi Sepsis Ada Sep Ada Sis Saudara Perempuan Sepsis Silahkan Yang Saya Ketahui Sepsis Setelah Bahan Ini Bahan Bantuan Yang Dalam Darah Melewati Infeksi Memicu Peradangan Di seluruh Tubuh Nah Karena Penyebabnya Itu Bursela Nah, kita ketahui Bursila ini, kalau pada betina itu dapat mengumpulkan, yang saya dapat dari jurnalnya itu, yang penting harus dilakukan benar-benar penuntasan. Karena kemungkinan dari bakterinya itu dapat berpindah-berpindah ke tempat lain. Maksudnya kayak bisa ke prostatnya, bisa ke saluran lainnya seperti itu. Untuk sepsisnya sendiri, saya atau saya yang kurang membaca atau belum membaca, tapi saya baca jurnalnya, tapi tidak ada mengembabkan sepsis. Berarti itu. Tapi mungkin saya yang interpretasikannya belum kayak sampai sepsis gitu, dok. Kenyalain bisa menambah jawaban? Apakah selamat, Dir? Menurut pemahaman saya bahwa kan si, siapa? Epididimitis secara anatomi kan epididimitis, lalu ke atas, lalu fast defense dan segala macam. Nah, yang kita tahu bahwa epididimitis itu merupakan suatu peradangan pada epididimis. Nah, peradangan banyak yang terjadikan di sana, seperti dari informasi, informasi sel, informasi seperti adanya WBC dan RBC segala macam. Dan ada aktivitas bakteri yang ada di sana. Nah, maksud dari sepsis yang dimaksud oleh Kak Bagus, mungkin bisa saja terjadi. Karena kita tahu bahwa anatomi dari Dukus Diferens kan ke atas gitu. Nah, bisa jadi bakteri yang di epididimis itu akan menuju fast defense dan prostat dan sampai ke saluran genitalia lain. Seperti itu. Ada yang lain mau nambahkan terkait ini, sepsis? Apakah apa, cantengan visulan menjawabkan sepsis? Nah, gitu. Apakah, silahkan Tita. Bisa menanggalkan dokter, jadi setelah saya sepsis itu akan terjadi kalau misalnya infeksinya tidak diobati dan si bakterinya ini masuk ke darah sehingga infeksinya itu secara sistemik. Jadi seluruh tubuh ada bakterinya begitu dokter. Silahkan yang lain kurang dikit jawabannya. Silahkan. Supaya tuntas. Cluenya tadi, apakah visulan bisa menyebarkan sepsis? Nah, gitu. Apakah kalau patah tulang tidak diobatin, apakah tidak menyebarkan sepsis? Nah, gitu. Ini dua, silahkan. Yang coba merangkai kata atau bagus sendiri bisa menjelaskan. Ya, belum. Ya, setelah yang saya pahami sama seperti jawaban kandila tadi. Jadi, kemungkinan bisa. Ya. Jadi, kalau visulan hati-hati sepsis gitu ya. Apalagi yang apa namanya, cerawatan hati-hati sepsis gitu. Apakah seperti itu? Gimana, Maya? Nampak akan ada jawaban nih, Maya. Silahkan ya. Dari Madura ini. Masih dalam negeri kan Maduranya? Karena ada Madura luar negeri. Silahkan. Oke. Jok. Gimana? Oke, silahkan, Maya. Kehabusan kata-kata ini, Maya. Kayaknya masih bahasa dalam negeri aja. Kalau bahasa luar negerinya susah, bahasa dalam negeri aja. Gimana? Oke. Masih muta, tidak terdengar suaranya. Di unmute dulu. Gimana, Maya? Jok, gilangan Jok. Ayo, Jok. Ayo, Jok. Jauh-jauh dari Malaysia ini. Nanti kalau ketemu temannya sakit gigi dan sepsis. Ataukah cantengan dan sepsis. Gitu. Gimana? Gimana? Sebti? Memperbaiki nilai. Silahkan. Tidak ada. Oke. Gimana, Dandi? Sudah nemu? Tapi, dok, dari saya enang, dari kita sama Kartila F&D, kan, Bursela ini, kalau yang rata-rata yang menyebabkan itu, epididimitis kan Bursela. Sedangkan Bursela ini, melalui darah, penularannya. Ya, menurut saya, dok, bukan kemungkinan, menurut saya, dapat terjadi sepsis, karena Bursela ini juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Apabila tidak diobati. Seperti itu, dok. Oke. Silahkan, Haris. Itu dapat jadi izan menambahkan. Setahu saya, kalau misalnya radangannya masih tidak terlalu kronis, tidak menimbulkan sepsis. Namun, kalau misalnya memang kronis, maka, seperti yang dikatakan kita tadi, bahwa akan terjadi kontaminasi. Bakteri yang ada di lepasi radang, misalnya dapat tersebar melalui pembuluh darah, ke seluruh tubuh. Nah, bakteri ini dapat menginfeksi organ-organ lainnya, sehingga nanti bisa menyebabkan komplikasi, terus kegagalan organ, sehingga peradangannya lagi tidak hanya terjadi dalam satu organ, tapi terjadi ke organ lainnya, terjadi sepsis ini. Oke, katakunya masih belum ketemu. Klu yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa NKR itu perlu ada TNI, ada Polri, begitu ya, untuk menjaga stabilan negara Indonesia. Jika ada invasi Belanda, invasi Jepang, begitu kan ya, bagaimana mereka bisa terbebas kita dari jajahan mereka kan, berarti perlu ada angkatan bersenjata, gitu ya. Kalau semuanya kolaps mati, terjadi sepsis seluruh Indonesia, jadilah negara Belanda di Indonesia. Itu bahasa yang lain ya. Oke, kita lanjutkan ke presenter selanjutnya, kita akan ajak lagi, saya tidak mau bahasa saintifik, nanti silahkan mengolah sendiri. Saya pakai agak umum gitu, clue ya, supaya bisa belajar lagi. Ini jadilah saya habis, kita lanjutkan presenter selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah, silahkan di slide sudah dimulai presentasinya. Langsung saja. Sudah, ya silahkan. Speakernya akan didekatkan dengan daerah Apakah sudah terdengar? Yes, mantu, silahkan. Ya, terima kasih kepada dokter dan teman-teman. Saya akan menjelaskan kasus pada vulva dan vagina oleh saya Siri, Jasmine Puspenagari, NIMBE 9404, 2021-26. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bedah rehabilitasi rektofagina visula pada kuda. Rektofagina visula pada kuda biasanya sering terjadi pada hewan yang bumi parah atau pernah melahirkan. Kemudian, visula itu biasanya terjadi pada kuda setelah mengalami divokia atau pesulisan pada saat kelahiran biasanya itu pada saat terjadinya kontraksi dan pada saat induk merajan dan pada dan saat bersamaan juga ekstremitas pada anak kuda akan menekan pada bagian vaginal dan semakin kuat kontraksi dan semakin kuat induk merajan dan semakin terkaitkan juga bagian ekstremitas pada anak pada vaginal dan dapat menyebabkan visula. Untuk kasus rektofagina visula pada kuda kali ini dilakukan tindakan kebedahan. Keberhasilan tindakan kebedahan dipengaruhi oleh kekuatan jaringan di sekitar visula, edema dan pentaminasi dari VSS. Tingkat keberhasilan tindakan kebedahan cukup tinggi dan sekitar 87% induk dapat bunting kembali. Akan tetapi kemungkinan terjadinya rektofagina visula ini dapat terjadi kembali setelah melahirkan keberhasilan 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 gejala yang ditimbulkan yaitu VSS keluar dari vagina pada sertifikasi urinasi dan cairan putih berbawa busuk keluar dari vagina. Cairan putih ini menandakan bahwa adanya endometrisis. Kemudian ditemukan adanya fistula pada saat pemeriksaan fisik. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Lokasi lokasi dari fistula berada di antara rektum dan vagina. Kemudian fistula berukuran diameter fizzanti dan ditemukan jaringan di sitar fistula yang sudah terbentuk jaringan ikat. Dan pada saat dilakukan USG terdapat endometritis kronis. Kemudian dilakukan tindakan operasi dan sebelum dilakukan tindakan operasi kuda dilakukan pengaturan diet. Diet ini dilakukan agar menjaga konsistensi fesis agar tidak menganggu pada proses persembuhan luka. Kemudian kuda hanya memakan rumput di setiap jatuh makannya. Puasa selama 24 jam atau sehari sebelum bedah dan hanya diberikan minum. Ini merupakan tindakan bedahnya. Kuda dilakukan posisi doser rekumbensi. kemudian dilakukan anestesi dengan silagen dan ketamin. Kemudian untuk maintenance-nya selama tindakan bedah digunakan nestoplorans. Untuk mempermudah tindakan pembedahan digunakan vaginus pada bagian rektum untuk mencapai visulanya. Kemudian pencahitan dilakukan melalui vagina. Dapat dilihat pada gambar pada huruf A ini labia kiri dan labia kanan dipasang menang dan ditarik ke lateral agar mempermudah melihat visula dan melakukan menjahitan pada visula. Kemudian jaringan ikat digunting untuk membentuk luka baru pada visula. Kemudian mukosa vagina ditarik ke arah spinter ani sehingga jahitan mengarah melintang pada rektum. Jahitan sederhana menggunakan benang poliglipolik asid pada visula. Mukosa pada vagina dan rektum dilihat bersama membentuk satu lapisan untuk mengurangi tekanan pada sertifikasi. Terapi pasi bedah diberikan antibiotik gentamicien selama 10 hari, desa metafsan selama 5 hari, panel buta selama 3 hari, dan debikan pakan rumput segar selama 10 hari. Kemudian kasus yang kedua yaitu abses pada gajah Sumatera. Sebenarnya di jurnal ini terdapat dua kasus abses vulvanya yang berusia 4 bulan ditemukan pembakangan pada vulva dan ditemukan adanya akumulasi nanah pada jaringan. Tindakan yang dilakukan yaitu flushing pada jaringan yang mengalami abses kemudian flushing menggunakan H2O23% selama 1 kali sehari dan diberikan sayiran iodine. Kemudian flushing dilakukan dengan ujung spoid yang dimasukkan ke dalam lubang jaringan abses kemudian disomprotkan dengan kuat kemudian jaringan abses ditekan untuk melakukan nanah di dalamnya dan juga untuk melakukan sayiran iodine. Kemudian terbuka pemberian antibiotik topikal limoxin spray. Ini merupakan keadaan keadaan gajah pada kupanya setelah dilakukan tindakan. Terima kasih. Silahkan pertanyaan. Jasmine menyebutkan bahwasannya RVF menjadi karena distokia pada tidak. Selain penyebab distokia apakah ada kausa lain yang menyebabkan RVF terbuka sih? Dokter langsung jawab aja ya dokter boleh enggak Halo silahkan dijawab Jasmine tidak paham kode ini harus gini harus gini silahkan kirain putus dokter saya gelap semua di saya jadi RVF itu kan biasanya kalau pada kuda disebabkan oleh distokia pada hewan yang bumi parah kan haris akan tetapi dapat disebabkan oleh hal lain juga contohnya trauma misalnya terkena bandar tajam di sekitar kandangnya yang menyebabkan adanya dan kemudian menyebabkan distokia pada vagina retovaginal kemudian ada yang lain contohnya misalnya kelainan konginital cuman kalau kelainan konginital biasanya juga berbarengan dengan atresiani yaitu tidak adanya lubang pada anus hingga lubangnya terdapat ada diantara reto dan vagina bagaimana harus sudah terima kasih oke silahkan sudah lagi kalau tidak kita lakukan silahkan nah kan disini tadi kan penyebabnya salah satunya distokia nah kita ketahui kalau yang kebanyakan kasus itu yang distokia itu kan sering pada sapi apakah memang FF ini hanya untuk pada kuda jasmin atau bisa pada hewan lain atau bahkan bisa pada sapi terima kasih iya saudara dan di terima kasih pertanyaannya saya pernah membaca jurnalnya penelitian dia pernah dia bilang bahwa dia menyebutkan bahwa pada sapi dapat terjadi akan tetapi biasanya pada sapi terjadi pada hewan-hewan yang baru pertama kali melahirkan dokter dan saudara dan di jadi hal ini juga jarang terjadi pada sapi seperti itu jadi terjadinya pada yang baru saja melahirkan tetapi jarang terjadi juga tapi bisa terjadi bisa terjadi pada sapi baik terima kasih jasmin terima kasih dan di oke saya kira cukup ya sudah cukup jelas terima kasih dokter karena trauma trauma